Mendel tahu ini rasanya enak banget teman semuanya dimakan sama cabai gini aja sudah enak mau dicocok sama sambal juga enak ini bisa untuk lauk bisa untuk camilan bisa untuk bekal ya cocok semuanya ini enak walaupun bahan dasarnya hanya tahu mudah dicari dan ekonomis ya harganya sangat terjangkau tapi bisa dijadikan makanan yang sangat enak Halo teman semuanya apa kabar semua pada sehat-sehat ya tetap semangat ketemu lagi dengan saya di dapur cantik channel di episode ini dapur cantik akan membuat mendel tahu bagi teman-teman semua yang ingin merequest masakan langsung saja ya tulis di kolom komentar saya akan berusaha membuatkan sebisa dan sebaik mungkin Ayo segera saja mulai membuat mendel tahunya simak terus ya jangan di skip videonya hingga nanti selesainya ini sudah ada dua buah tahu putih ya teman-teman semua langsung saja saya hancurkan di wadah yang lebih besar ya nah gini aja cukup enak tahu kan cukup empuk ya ini ya teman-teman semua sudah saya hancurkan namun masih ada sedikit kasar-kasar tidak apa-apa ya malah lebih enak nanti kalau digoreng jadi mendel tahu cukup sekian ya sampai seperti ini selanjutnya kita haluskan bumbu mendelnya ya teman-teman semua ada bawang merah bawang putih cabai rawit yang merah kencur dan daun jeruk kurut ini tidak pakai air sama sekali ya teman-teman semua karena mendelnya ini kan mendel tahu dan tahunya sudah mengandung air kan sudah basah jadi kalau digoreng nanti tahunya malah berair nggak bagus jadinya ini langsung aja saya haluskan oke sekarang kita akan mix semua bahannya ya teman-teman semua ini bumbu yang sudah dihaluskan saya masukkan kemudian ini ada ketumbar bubuk jintan bubuk dan garam kaldu jamur ini daun bawang ya teman-teman semua supaya lebih sedap nanti jadi mendel tahunya ini saya tambahkan tepung maizena ini untuk pengikat ya teman-teman semua kalau digoreng supaya tidak hancur kemudian saya tambahkan juga satu butir telur lalu saya ratakan semuanya ya sampai merata semua bumbu dan bahan yang ada ini di aduk-aduk sampai merata mendel tahu ini beda dengan perkedel tahu ya teman-teman semua karena bumbunya yang membuat beda kalau mendel tahu ini lebih banyak ya bumbunya ada ketumbarnya ada jintannya ada kencurnya beda banget ya ada daun jeruk kulitnya teman kalau perkedel tahu hanya bawang merah bawang putih aja tambahkan merica dan penyedap sudah cukup ini sudah tercampur rata ya teman-teman semua jangan lupa dicicip rasa ya untuk mungkin kurang garamnya atau apa bisa ditambahkan ini saya sudah cicip dan rasanya sudah pas saya akan bentuk-bentuk jadi bulat-bulatan ya sebelum digoreng langsung saya buat bulatan-bulatan ya teman-teman semua untuk besar kecilnya sesuai selera kemudian bentuknya juga ya tidak harus bulat mau dibentuk bulat panjang mau dibentuk pipih boleh-boleh saja ini saya buat bulatan aja seperti ini nah seperti ini teman-teman semua oke saya akan bentuk semuanya sampai habis bahannya ya sekarang saya mau goreng ya mendel tahunya ini minyaknya sudah panas oke saya masukkan satu persatu pelan-pelan ini minyaknya harus banyak ya teman-teman semua sampai tenggelam ini tahunya supaya matangnya bisa sempurna kemudian digoreng sampai matang sampai kecoklatan ya mendelnya sudah masuk semuanya dalam penggorengan ini digoreng sampai matang sampai warnanya kecoklatan ya tentunya nanti sambil dibolak-balik ya tapi tunggu sebentar lagi supaya sedikit terapung gitu kita bolak-balik sambil dibolak-balik ya teman-teman semuanya nah bisa dilihat ini warnanya sudah berubah sudah kecoklatan ya tapi masih belum matang banget kita tunggu sebentar lagi ya nah masih ada yang belum merata untuk itu perlu dipolak-balik supaya matangnya merata gitu ya nah teman-teman semua bisa dilihat ya ini bentuknya bagus banget tidak hancur ya nah ada beberapa yang seperti ini bentuknya ini tidak hancur karena memang tadi waktu menghaluskan tidak halus banget dibuat kasar-kasar jadi jadinya cantik seperti ini ya seperti yang saya mau seperti ini ini tunggu sebentar lagi ya ini sudah kecoklatan tapi tunggu sebentar lagi sampai benar-benar merata semuanya matang ini sudah mengapung semua ya teman-teman bisa dilihat ya ini sudah matang saya akan angkat ditiriskan dulu bisa dilihat ya cantiknya endol tahu ini rasanya enak banget teman-semuanya dimakan sama cabai gini aja sudah enak mau dicocol sama sambal juga enak ini bisa untuk lauk bisa untuk camilan bisa untuk bekal ya cocok semuanya ini enak walaupun bahan dasarnya hanya tahu mudah dicari dan ekonomis ya harganya sangat terjangkau tapi bisa dijadikan makanan yang sangat enak semoga bermanfaat ya mendol tahu ini buat teman semuanya jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya terima kasih sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel daaaah